Kita ke berita pertama, pemirsa calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal usai kapal cepat atau speedboot yang ditumpanginya meledak dan terbakar. Diduga kebakaran terjadi saat kapal sedang mengisi BBM, namun hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Speedboot yang membawa rombongan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, Sabrin Sehem Ledak di Pulau Thaliabur. Naas akibat peristiwa tersebut, Benny Laos meninggal di lokasi kejadian. Benny Laos terjebak dalam kapal dan sulit untuk menyelamatkan diri. Kapal cepat milik pribadi Benny Laos ini membawa 33 orang, 6 di antaranya merupakan awak kapal. Peristiwa kebakaran ini mengakibatkan 6 orang termasuk Benny Laos meninggal dunia. 10 orang menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan 27 orang selamat. Salah satunya istri Benny Laos. Dugaan sementara insiden terjadi saat kapal hendak mengisi BBM dan mesin kapal masih dalam keadaan menyala. Kapal mendedak lalu terbakar dan melahap hampir seluruh bagian kapal. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton!